Baca Kur'an diterima oleh Allah. Kalau pakai ilmu baca Kur'annya. Kan saya pernah bilang. Kur'an itu ya. Jangan kata salah hurufnya. Salah aja panjang pendeknya. Salah artinya. Misalnya apa itu? Jamal ya. Saya pernah bilang ya. Jamal. Jamal itu ada dua artinya. Bisa ontah. Bisa ganteng. Tergantung jamal yang mana ontah. Coba. Kalau Jim Mimlam. Jamal itu ontah dia. Jamal ontah. Baik kita masukin acara yang kita tunggu-tunggu. Tosya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamal. Al-Ustadz ontah. Kepada ontah dipersilahkan. Itu perkara panjang pendek. Yang mana jamal ganteng itu? Kalau dalam ilmu tajwid matobi ida. Jim Mim. Pakai alif. Lebih terpisah. Matobi ida. Jadi dua harkat panjangnya. Itu artinya ganteng. Jamal. Ganteng. Baik kita persilahkan. Cerama agama. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamal. Ganteng dipersilahkan. Jamal ontah dipersilahkan. Jamal dipanjang. Itu perkara panjang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi sayyidina muhammad. Amma wa'ala. Qala'allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal lazina amanu sta'inu bissobri wassalah. Inna allaha ma'assabihi. Yang sehormati. Ahli baik. Keluarga besar. Almarhum. Ayah anda tercinta. Yaitu bapak Aliman Al. Yang sehormati. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Para jamaah. Para undangan. Dari keluarga besar. Almarhum. Ayah anda. Aliman Al. Yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara ku. Pada malam hari ini. Kaji kita. Dalam mengenang. Kepergian almarhum. Ayah anda. Aliman Al. Kurang lebih setahun yang lalu. Anak-anak. Mantu. Cucu. Isteri. Ditinggal oleh. Orang yang sangat. Dicintai. Pada malam hari ini. Kita akan membahas. Tentang. Pengadilan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hari. Dalam hal ini. Baginda. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan. Tidak. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki. Seorang hamba pada hari kiamat. Sehingga ditanyakan padanya. Sehingga ditanyakan padanya. Atau sehingga diadili padanya. Tentang empat hal. Apa empat hal itu? Pertama. An umrihi fi ma'abna. Suatu hari nanti. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tentang umur kita. Tentang usia kita. Oleh karenanya. Saudara aku. Jangan pernah main-main dengan umur kita ini. Atau jangan terlalu santai dalam hidup ini. Atau kita jangan pernah tertipu. Terkecoh. Dengan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Disini kadang-kadang manusia. Dia gak sadar gitu. Atau pura-pura lupa. Bahwa setidak kehidupan di dunia ini. Sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Siapapun yang hidup di dunia ini. Gak ada yang kekal. Yang kekal itu cuma Allah. Sang Khalid. Sang Pencipta. Alam Jagat Raya ini. Saudara aku. Kalau kita sadar. Hidup di dunia ini gak terlalu lama. Kenapa masih banyak orang yang nekat ninggalkan sholat. Ini kan the deal of bundle ini. Sudah tahu perintah sholat itu perintah wajib. Sholat itu pembeda antara orang kafir dengan orang islam. Jadi letak perbedaan antara orang islam itu. Ya di sholatnya gitu. Kalau tak ada kita menjalankan sholat yang lima waktu. Lantas apa bedanya kita dengan orang kafir. Perintah melaksanakan puasa Ramadan misalnya. Masih banyak juga umat islam yang tak puasa Ramadan. Bukan karena dia sakit. Bukan karena dia berhalangan. Tapi memang gak mau melaksanakannya. Kenapa? Dia menyangka kehidupan ini selamanya. Padahal hidup ini sangat singkat dan sangat sebentar. Dalam hal ini. Saya teringat dengan almarhum ayah anda aliman. Walaupun saya gak begitu lama jumpa almarhum. Tetapi kalau saya lihat kesehariannya. Almarhum itu orang yang pandai. Memanfaatkan usianya. Memanfaatkan umurnya. Semoga almarhum. Dilapangkan kuburnya oleh Allah SWT. Dan diampunkan semua dosa-dosanya. Dan kuburnya pun dihiasi oleh Allah. Dengan taman-taman surga. Kenapa saya katakan almarhum itu pandai. Memanfaatkan umurnya. Pertama. Almarhum itu sepengahutan saya. Itu orang yang gak jauh-jauh dari masjid. Itu dari muda itu. Orangnya aktif ke masjid. Luar biasa ini. Ini orang yang tahu percis. Kalau hidup itu gak selamanya di dunia. Yang kedua. Almarhum ini orang yang suka bersudatu rahim. Makanya saya pesan kepada keluarga. Kepada anak-anaknya. Kepada mantunya. Ada satu hal yang dianjurkan oleh baginda. Rasulullah SAW. Ketika orang tua kita meninggal dunia. Apa yang kita kerjakan. Pertama adalah. Melanjutkan kebiasaan almarhum yang baik-baik. Kalau almarhum ini orang yang rajin ke masjid. Lanjutkanlah oleh anak-anaknya ke masjid juga sholatnya. Ini kebiasaan almarhum. Makanya harus ke masjid. Supaya apa? Senang almarhum di alam kuburnya. Tersenyum arwahnya lihat anak-anaknya. Yang mau ke masjid. Apa lagi? Lanjutkan kebiasaan almarhum yang suka bersudatu rahim. Karena sulatu rahim itu banyak fadilahnya. Di antaranya apa? Orang yang suka bersudatu rahim itu. Akan dipanjangkan umurnya. Pengertian panjang di sini. Boleh jadi meninggalnya usia 100 tahun. Boleh jadi meninggalnya cepat. Maksud panjang di sini. Umur itu diborokahi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua. Maksud panjang umur di sini. Walaupun almarhum telah meninggal satu tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini. Nama almarhum. Nggak pernah lekang. Dari jamaah masjid. Dari tetangganya. Dari keluarganya. Dari kawan-kawannya. Sahabat-sahabatnya. Nama almarhum ayahanda aliman. Masih disebut-sebut. Maka beruntunglah. Orang yang telah meninggal dunia. Yang saat ini udah masuk ke liang lahat. Tapi nama baiknya disebut-sebut. Dan itu saksi bagi Allah. Kalau almarhum itu adalah orang yang baik. Dan insya Allah. Itu tanda-tanda husdun khatimah. Ketika dulu almarhum meninggal dunia. Makanya saudara aku. Kita ini. Tidak boleh membuka aif orang yang telah mati. Jadi yang dilarang itu. Bukan saja membuka aif orang yang masih hidup. Yang sudah mati pun. Tidak boleh dibuka aifnya. Makanya. Ketika memandikan jenajah itu. Itu kan diutamakan keluarga dekat. Diutamakan. Siapa itu? Ya anaknya misalnya. Gak ada anaknya. Ya abangnya. Ya adiknya. Pokoknya pemilihnya lah. Kok begitu? Itu untuk menutupin. Kalau ada kekurangan pada si main. Kan gak mungkinlah anaknya. Ketika memandikan jenajah. Almarhum ayahnya umpamanya. Maaf-maafnya misalnya. Di tubuhnya ada cacatnya misalnya. Kan gak mungkin diomongkan keluar. Ayahnya. Coba orang lainnya memandikannya. Ada aibnya. Itu akan diomong-omongkan itu. Kami loh. Pas memandikan almarhum. Si Anu. Si Pulan. Bau yang minta ampun. Bau badannya. Bau mayatnya. Itu akan diomong-omongkan sama orang. Kenapa? Orang ini gak merasa keluarganya. Coba. Yang memandikan anaknya. Ada kekurangan pada tubuh ayahnya umpamanya. Gak akan mungkin lah diomong-omongkan. Malu. Kan begitu. Maka ditutupi aibnya. Disitulah pentingnya. Yang mengurus jenajah itu. Keluarga terdekat. Dianjurkan begitu. Alhamdulillah. Saya malam hari ini senang betul. Ini terdekatnya mantu. Daripada almarhum ya. Pak Yusrija ya. Luar biasa. Yang doakan itu mantu. Mantu sama dengan anak. Gitu. Nah. Doa itu kan dihijabah oleh Allah SWT. Luar biasa. Ini namanya apa? Almarhum ini. Tanda-tanda. Kuburnya. Dihiasi oleh Allah. Dengan taman-taman surga. Dan malam hari ini arwah yang tersenyum. Melihat istrinya. Melihat anaknya. Cucu-cucunya. Para mantunya. Dan para sahabat-sahabat masjidnya. Sepengajiannya. Malam hari ini mendoakan almarhum. Bangga. Betul macam gitu. Dan insya Allah ya. Almarhum itu. Orang yang termasuk. Yang umurnya. Diberkahi oleh Allah SWT. Itu buat almarhum. Sekarang buat kita. Sudaraku. Bisakah kita meneladani. Mencontoh almarhum ini. Dikala nanti kita telah meninggal dunia. Nama kita disebut-sebut orang juga. Misalnya Pak Ashab. Maaf bukan doakan Pak Ashab. Meninggal dunialah Pak Ashab. Mumpamanya. Dulu. Kalau ada pengajian. Sering disuting ke Youtube. Ketika Pak Ashab udah gak ada. Gak ada lagi yang nyuting. Ini kan baik ini. Ini disuting ke Youtube. Ini baik ini. Ini dakwah loh. Pak Ashab gak berdakwah. Gak langsung dari mulutnya. Dia dakwah. Tapi dimasukkan ke Youtube. Ini kan media dakwah ini. Dapat juga pahalanya. Ini suatu ketenjariah namanya ini. Sudaraku. Inilah orang yang pandai memanfaatkan umur itu. Termasuklah kita-kita ini. Hadir bersama kita. Mendoakan almarhum. Ini orang-orang yang pandai menggunakan umurnya gitu. Jadi sudaraku. Yang diridahi oleh Allah SWT. Yakinlah kita. Hidup ini gak lama. Dan ingat. Yang namanya mati itu gak pernah Allah kasih tau. Hari apa. Jam berapa. Dimana. Dalam keadaan bagaimana. Allah gak pernah beritahu. Tapi yang jelas kau pasti mati. Bisa aja kita mati besok pagi. Bukan minta-minta. Bisa aja. Jangan takut. Ustuin doakan boleh besok pagi aku mati. Bukan gitu maksudnya. Bisa aja. Bangun tidur. Udah. Biasi lir-lir tuh mata. Udah. Masuk kamar mandi. Licin lantainya. Terpleset. Gatuh. Terhempas kepala ini. Terjadilah penggumpalan darah di otak ini. Udah. Mau dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan. Lewat. Ninggal. Gak sempat dioperasi. Jangan sepele. Jatuh di kamar mandi. Jangan dibilang gak bisa mati. Bisa. Banyak orang mati. Jatuh kamar mandi. Terpleset. Makanya. Kalau kita bangun dari tidur. Jangan langsung kita perangkat. Kamar mandi. Duduk dulu. Duduk dulu. Atau membaca doa dulu. Kan begitu kan. Baru kita ke rumah mandi. Supaya apa. Supaya. Kalau ibarat apa itu ya. Gak lagi loading gitu. Pokoknya udah bagus lah. Begitu. Baru kita ke rumah mandi. Bisa kita mati terjatuh di rumah mandi. Bisa kita mati. Tabrakan. Kecelaka. Lalu lintas. Ustadz. Gak mungkin Ustadz. Aku mati. Kecelaka lalu lintas Ustadz. Aku ini kan. Apa namanya. Mantan pembalak Ustadz. Aku baru dia ikut Ustadz. Promulai. Eh Ustadz. Oh. Aku menang Ustadz. Oh. Di mana? Jakarta. Tapi dalam mimpi Ustadz. Dan. Aku jago naik kenderaan Ustadz. Oke. Ente jago naik kereta. Jago naik sepeda motor. Ente yang jago. Tapi ada orang lain yang pao. Nek sepeda motor. Gara-gara kepauan dia. Kita jadi korban. Ditabraknya kita. Misalkan. Mati kita. Kita sih patent. Cuma ada orang yang gak patent. Nek sepeda motor. Makanya. Kalau saya punya gini. Punya prinsip. Kalau kamu naik sepeda motor. Jangan pernah kau pikirkan kau hebat. Tapi pikirkanlah. Kebodohan orang lain. Naik kenderaan itu. Bisa mati. Apa lagi? Bisa mati. Kita kena bencana alam. Kena longsor. Banjir. Bandang. Ah. Banyak cara Allah mematikan kita. Bisa kena serangan jantung. Ada orang nonton Piala Dunia. Tapi dulu ya. Empat tahun yang lalu. Kalah yang dijagokannya. Dia yang jagokan Brazil. Kalah Brazil. Pingsan. Mate. Wah. Tak kena jantung. Tak apa itu ya. Maka saudara ku. Hati-hati. Dan dalam ajaran agama kita. Begitu orang mati. Bukan berarti selesai urusan. Tidak. Tidak. Ingat Bapak Ibu. Semua kita calon-calon. Jenajah. Pakaian yang bagus ini. Akan kita ganti dengan pakaian yang murah. Warnanya. Norah aja warnanya. Putih warnanya. Kain kapan. Tiga lapis buat laki-laki. Lima lapis buat perempuan. Pakin seragam kita. Kok pakin seragam? Iya. Kita mau sekolah. Sekolah kemana? Alam kubur sekol. Dia alam kubur mau ngapain? Mau ujian semester. Siapa gurunya? Siapa yang mengujinya? Namanya Nungka Nangkir. Bentuknya bagaimana ujiannya? Langsung interview. Pertanyaannya gampang-gampang susah. Gampang. Kalau kita orang-orang yang pandai memempaarkan usia ini. Sholat. Ibadah. Dikerjakannya. Bekerja juga ia berbuat baik. Semua dikerjakannya. Gampang dijawabnya. Merobuka. Siapa Tuhanmu? Menabiyuka. Siapa Nabimu? Menimamuka. Siapa Imamu? Menikhwanuka. Siapa saudaramu? Itu pertanyaannya. Ustaz. Apa bisa Ustaz dijawab Ustaz? Tapi kita orang Indonesia. Ustaz gak tahu bahasa Arab. Iya kan? Bisa otomatis. Siapa bilang kita gak pandai bahasa Arab. Pandai kita bahasa Arab. Sholat kita bahasa Arab. Siapa yang rajin sholat pandai bahasa Arab. Kan gak mungkin sholat pakai bahasa selain Arab kan? Allah Maha Besar. Gitu. Gitu. Oh my God. The big. Gitu. 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 Allah Maha Gedi. Allah Maha Godang. Gitu. 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 Yang betul itu. Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Al-Fatihah. Bahasa Arab. Mana boleh. Bagi bahasa Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh gitu. Ditukar bahasa Nisa. Yang dibaca artinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Arrahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh gak? Gak boleh. Makanya dulu ada Ustaz. Ustaz apa namanya? Ustaz jadi-jadian itu. Sholat pake dua bahasa. Pernah lah dulu ya Bapak denger ya. Kan di penjara itu. Dia baca Al-Fatihah tapi dia terjemahkan. Dan kuat menerjemahkannya. Kalau dalam hati gak masalah. Dalam hati ya denger. Dalam hati ya masalah. Tapi kalau udah keluar suaranya gak boleh. Makanya saudara aku. Pertanyaan malaikat nungkan nangkir itu. Semua jawabannya ada di sholat. Makanya dia bilang. Nanti pada hari kiamat amalan yang pertama kali. Satu sholatnya. Kalau sholatnya beres. Semua beres. Puasanya, zakatnya, haji. Enggak diperiksa. Enggak. Apa kata Allah? Beres sholatnya? Beres. Udah. Semua beres juga itu. Aman itu. Tapi kalau sholatnya gak beres. Periksa hajinya. Jangan-jangan hajinya pamer. Ngobrakat haji. Sekampung orang ngantar. Pulang dari haji misalnya. Harus manggil Pak Haji. Kalau enggak. Enggak sah. Harus cium tangan. Enggak haji kok. Tuh. Apa bisa aja itu. Periksa bacaan Kruannya. Atau pamer baca Kruannya. Iya kan? Periksa puasanya. Semua diperiksa semua. Tapi kalau sholatnya bagus. Puasanya. Hajinya. Enggak akan diperiksa. Kuncinya akhir sholat itu. Bisa lagi nih. Mara buka. Siapa Tuhanmu? Eh. Ketika kita sholat. Allahu Akbar. Tuhan kita. Allah. Apa lagi? Man Nabi Yuka. Siapa Nabi Mu? Ketika kita tahiyat. Kita ada baca sholawat. Iya kan? Itu rukun kan? Enggak sah. Kalau kita sholat. Enggak baca tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Itu rukun loh. Nah. Ketika orang bersolawat itu kan. Nanti tanya. Siapa Nabi Mu? Nabi Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa dijawab. Kalau kita selalu bersolawat. Di mana terdapat sholawat. Dalam sholat. Itu dia. Apa lagi? Kemudian. Man imamuka. Siapa imamu? Al-Quran. Oh sholat baca Al-Quran. Dampang jawabnya. Kemudian. Man ikhwanuka. Siapa? Sudaramu. Siapa sudah kita? Kalau kita sholat itu berjamaah. Betul gak? Sholat itu yang utama berjamaah. Kalau tak berjamaah. Itu saudara kita. Siapa itu? Kaum muslim dan muslimat. Semua ada di sholat. Makanya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Wah ya saudaraku. Ingat. Gak ada yang jamin. Kita meninggal usia 70 tahun. Gak ada yang jamin. Apalagi. Yang kelahiran tahun 70an. Gak yakin aku meninggal sampai umur 60. Berat juga itu. Ini rata-rata tahun 70 lah kan. Tahun 70, 71, 72 gitu. Jadi kalau apa namanya. Mencontoh usia Nabi lah. Pendek kali. Pokoknya lagi lah. Usia 70 ini yang cerita ini. Orang Jepang ini artikel. Emang kita mati. Bukan orang Jepang nentukannya. Tapi kita perlu juga. Apa namanya. Melihatnya emang. Cobalah perhatikan. Kalau orang-orang yang meninggal itu. Yang meninggal dunia. Innalillahi wa inarji'un. Telah meninggal dunia. Sipulan. Usia 48. Usia 55. Darang itu yang 60 itu. Nah. Yang kelahiran tahun 70an. Hati-hati. Apalagi yang kelahiran tahun 80an. Hati-hati. Yang kelahiran tahun 90an. Lebih hati-hati lagi. Karena lebih cepat. Orang dimakan. Tahap-hahap dimakan. Serba instan semua dimakan. Nah. Dia sudah yaku. Yang diridau oleh Allah SWT. Kalau taulah kita ini. Mati bukan akhir dari segalanya. Namun mati itu merupakan pintu awal. Untuk menuju negeri akhirat. Pintu awal. Untuk menuju pengadilan Allah SWT. Jadi yang pertama adalah. Yang Allah akan adil adalah. Kamu akan ditanya tentang umurmu. Hei. Pulang-pulang. Dulu kamu keberi umur panjang di dunia. Buat apa umurmu? Kuhabiskan. Tanya Allah begitu. Yang kedua. Apa pengadilannya? Wa'an ilmihima fa'alabih. Kamu akan ditanya tentang ilmu. Saudara aku. Menonton ilmu itu wajib hukumnya. Baik bagi laki-laki. Ataupun bagi perempuan. Tapi ingat. Setelah kau punya ilmu. Janganlah kamu itu sombong. Ini kadang-kadang. Baru punya ilmu sedikit sombong. Gelarnya S.A.G. Atau gunanya S1 sombong sama yang gak punya gelar. S2 sombong sama yang S1. S3 sombong sama S2 sama S1-nya. Yang profesor. Oh sepele. Siapa yang cerama? Itu naruhan jaman S.A.G. Kita S2 loh. Gak laku lah. Gak level lah. Maksudnya S2 yang agama maksudnya. Kalau yang MM-nya. Apa lagi namanya? MPD-nya umumnya. Ini M.A.G. Gak level. Masih S2 yang terambil sama S1. Gak nyambong. Jadi di dosen S2 kok. S1 gak bisa ya kan? Jangan sombong lah. Jangan sombong. Beginilah. Saya pernah bilang begini. Kalau kita mau cerita sombong. Bapak Ibu. Apa yang mau disombongkan? Ada. Profesor Ustaz. Ya ilmu tinggi. Setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Allah ngindir kita dalam Al-Quran. Wa ma'utitum minal ilmi illa kolilah. Kami gak memberi ilmu kepada manusia. Kecuali sedikit. Kenapa sombong? Tangan sombong lah. Gak ada sombongkan kok. Ustaz. Kami punya duit 20 miliar. Eh. Mau sombong punya uang 20 miliar. Eh. Gampang kali tuh Allah ngabisannya. Dikasih penyakit. Kamu kankerota. Hah. Setiap akhir. 20M gak cukup untuk merobat. Uang habis. Mati pula awak. Jangan sombong. Ustaz. Kami punya rumah sewa. Seribu pintu. Eh. Mau sombong. Gampang tuh habisannya tuh. Allah datang ke gempa bumi. Rata dengan tanda selesai. Gak ada. Ini sombongkan. Gak ada lah. Apa lagi? Ustaz. Istriku paling cantik Ustaz. Yang lain jelek semua. Mau sombong punya istri cantik. Rupanya kualat ya kan. Rupanya istrinya dikasih penyakit sama Allah. Cacar air. Sebesar-besar terpuyuh. Dua tahun gak baik-baik. Bawa bentuk tuh muka. Jangan sombong lah. Gak ada sombong ke dunia ini. Gak ada. Eh Ustaz. Ayahku gubernur. Berapa lama lah gubernur. Bapakmu itu. Pak yang lama dua perode. Itu pukul gak ketakut KPK. Ya kan? Gak lama itu. Jangan takut lah. Presiden. Berapa lama dia menjabat selesai? Gak ada persombong ke dunia ini. Ingat. Sombong itu adalah pakaian Allah. Pakaian Allah itu. Gak cocok kita pakai kebesaran. Gak nyambung. Hanya Allah yang pantas sombong. Kalau Allah sombong. Maka pantas. Allah yang punya langit. Allah yang punya bumi. Allah yang punya lautan. Bahkan hidup dan mati kita. Allah yang menentukannya. Sombong. Ilmu tak kabir. Kalau Allah sombong. Maka pantas. Wajar saudaraku. Makanya saudaraku. Mari sama-sama tuntun ilmu. Setelah kau punya ilmu. Tawaduklah. Rendah hatilah. Lagi pulang. Ibadah dalam agama kita. Allah terima kalau pakai ilmu. Baca Quran. Diterima oleh Allah. Kalau pakai ilmu. Baca Qurannya. Kan saya pernah bilang. Quran itu ya. Jangan kata salah hurufnya. Salah aja panjang pendeknya. Salah artinya. Misalnya apa itu? Jamal ya. Saya pernah bilang ya. Jamal. Jamal itu ada dua artinya. Bisa ontah. Bisa ganteng. Tergantung. Jamal yang mana ontah. Coba. Kalau Jim. Mimlam. Jamal. Itu ontah dia. Jamal. Ontah. Baik. Kita masukin acara yang kita tunggu-tunggu. Tosya. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamal. Al-Ustadz Ontah. Kepada Ontah dipersilahkan. Itu perkara panjang pendek. Yang mana Jamal ganteng itu? Kalau dalam ilmu Tajwid. Matobi Ida. Jim. Mim. Pekalib. Nah. Lebih terpisah. Matobi I. Panjangnya dua harkat panjangnya. Itu artinya ganteng. Jamal. Ganteng. Baik. Kita persilahkan cerama agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Jamal. Ganteng. Dipersilahkan. Begitu. Jamal ontah. Dipersilahkan. Jamal dipanjang. Itu perkara panjang pendek. Apalagi huruf. Makin parah lah. Makin parah lagi. Perkara panjang pendek beda artinya. Amin. Artinya beda. Amin. Artinya beda lagi. Maka kalau ada orang imam. Ketika membaca Al-Fatihah. Kadang-kadang gini. Jangan terkecoh dengan lagu. Gara-gara dilagukannya. Yang panjangnya gak beraturan. Itu saya adik imam. Jauh begini disini ya. Jauh dalam musliman. Suara apa? Bagus suaranya. Sirotan lezina an'am ta'alayhim umma'ma'pak. Ketahu nih. Itu amnya pendek. An'am. Itu izhar. Non ketemu dengan ain. Iya kan? An'am. Gak boleh. Sirotan lezina an'am. Oh alah ya. Sudah patah lah itu. Artinya malik imedin. Itu kan matobi aja gak itu ma'nya itu. Panjang betul dipada. Malik imam. Salah lah. Itu ada dua versi. Alem mengatakan matu pendek. Boleh. Itu ada aturannya. Malik imam. Boleh. Atau malik iyo. Boleh. Ya gak betul gini. Ma' Gak boleh lah panjang kalimahnya. Itu perkara panjang pendek. Sudah aku. Apalagi hurufnya. Makanya kita memang perlu belajar. Belajar itu gak ada berhenti. Mati perlu berhenti belajar itu. Apa lagi? Sholat diterima oleh Allah. Kalau sholatnya pakai ilmu sholatnya. Sholat gak pakai ilmu. Gimana Allah mau terima? Enggak terima itu. Hati-hati lah. Ada orang sholat ragu. Oh bukan ragu. Ya ragunya termasuk ragu. Allah wakbar. Ini dua atau tiga nih. Dua atau tiga ini. Cuma lah ini ya. Cuma lah ini ya. Aku ulang lah. Ngulang balik. Diulang. Ketika diulang lupa lagi. Waduh. Capek lah ngulangnya. Padahal ada namanya susah. Susah kuih kan. Apa lagi? Misalnya. Pernah kejadian. Yang sholat dua orang. Ini imam. Sudah ya. Imam ini. Ini makmum. Kan gini posisinya nih. Ini udah betul nih. Betul. Nah. Datang orang yang ketiga. Dia mau berjamaah. Bingung deh. Cuma gak cara ini ya. Cuma nih. Datang ketiga. Dipukul dia imamnya. Bingunglah imam yang dipukul. Apa-apa imam yang dipukul nih. Kalau kita datang gini. Yang dipukulnya imamnya. Makmumnya dipukul. Supaya makmumnya mundur. Supaya dia sejajar dia. Sapnya. Kayak gitu kan. Nah ini. Ini dipukul makmum. Tak. Dia pun mundur lah. Mundur lah. Mundur. Dia pun gini ya. Kan sejajar ini. Ini imam. Ini makmum. Karena berdua nih. Yang dipukul imamnya. Pak. Pempao itu. Kenapa? Karena gak belajar. Rusaklah ibadah itu. Jadi ini. Apa namanya. Karena gak belajar itu memang. Jadi rusak ininya. Makanya saudara aku. Itu yang namanya. Sholat. Betul-betul. Baru diterima oleh Allah. Dengan ilmu lah. Puasa. Dengan ilmu. Setelah. Boleh gak Ustaz. Puasa dipaksin. Dipaksin. Dukun gak dipaksin Tuhan. Boleh gak dipaksin puasa. Boleh dipaksin. Tapi sunti Ustaz. Mas obatnya. Gak masalah. Yang gak boleh itu adalah. Diinpus. Inpus. Karena kalau. Inpus itu jelas. Itu kita makan. Lewat jarum in. Inpus. Gak boleh memang. Sakit saya. Diinpus. Itu gak boleh puasa. Kenapa? Aku makan. Sebab kalau makan langsung. Gak bisa. Jadi makannya lewat in. Inpus. Beda inpus sama suntik. Biasa itu. Itu ilmu juga itu. Oh ini gak betul ini. Orang punya bilang boleh kok. Kan gitu kan. Dia sederakun. Yang diri dia oleh Allah SWT. Ilmu yang kita miliki. Akan diadili oleh Allah SWT. Almarhum. Ayahanda Aliman itu. Orang yang berilmu loh. Aku tengok ada di Youtube. Dia ceramah. Masya Allah. Masya Allah. Ceramah. Yang berilmu itu. Dan beliau ajarkan itu. Mungkin dia juga pernah punya murid ngaji. Barangkali ya. Diaajarkan semua. Nah. Ini kan ngalir pahalanya sama almarhum ini. Maka berbahagialah keluarga. Walaupun di samping sedih ya. Namanya ayah, suami, kakek, atuk. Meninggal dunia sedih lah. Tapi gembiranya apa? Gembiranya. Ayahanda tercinta itu. Orang yang berilmu. Dan dia mengajarkannya kepada orang lain yang belum paham. Insya Allah. Ngalir pahalanya itu. Nah begitu. Amin ya. Alamin. Baik. Langsung aja yang ketiga. Yang ketiga. Nanti kita akan diadili oleh Allah SWT tentang. Kamu akan ditanya tentang harta. Dari mana hartamu kau dapatkan. Dan kemana hartamu kau belanjakan. Hati-hati pak. Kalau umur satu pertanyaannya. Hei pulang. Dulu kau punya umur panjang. Buat apa umurmu kau habiskan. Satu pertanyaannya. Ilmu. Satu pertanyaannya. Dulu kau punya ilmu. Untuk apa ilmu kau amalkan. Satu. Tapi kalau harta. Dua pertanyaannya. Dari mana hartamu kau dapatkan. Dan kemana hartamu kau belanjakan. Allah tanya. Depan belakangnya itu. Bapak punya rumah bertingkat lima. Dari mana tuh duetnya. Ditanya ini tuh. Makanya Bapak Ibu. Apa yang kita punya. Pakian yang kita pakai ini. Kancing baju. Ini ada pertanggung jawabannya. Kancing baju. Ini ada pertanggung jawabannya loh. Hati-hati. Jangan sembarangan saudara-saudaraku. Ingat. Jangan pernah membawa harta haram. Walaupun sekecil kancing baju sekalipun. Ingat. Makanan yang dimakan. Amat besar pengaruhnya. Dalam ikut membentuk watak dan keperbadian seseorang. Kalau orang itu. Selalu memakan makanan yang haram. Maka si pernya cenderung. Kepada perbuatan maksiat. Tapi kalau orang itu selalu makan yang halal. Insya Allah. Perbuatannya akan mengarah kepada yang baik-baik. Janganlah. Karena ingin cepat kaya. Lantas menghalalkan berbagai macam cara. Ingin punya rumah tingkat tiga. Tapi korupsi. Tapi menipu. Biarlah kita hidup di dunia ini. Tinggal di rumah yang sederhana. Tapi kita masih punya kehormatan. Buat apa. Tinggal di rumah gedung yang mewah. Justru mendapatkannya. Kita menjual kehormatan. Biarlah kita hidup di dunia ini. Kita makan apa adanya. Tapi kita masih punya harga diri. Buat apa. Makan ikan gurami. Ikan kakap. Ikan kerapu. Untuk mendapatkan itu. Justru kita menjual harga diri. Biarlah kita kemana-mana. Naik sepeda motor. Tapi kita mesti punya iman. Buat apa naik alpat. Naik mobil mewah. Naik Lamborghini. Kalau untuk mendapatkan itu. Justru kita menjual keimanan. Sungguh memalukan. Dan amat memilukan sekali. Sudah aku. Sudah aku. Yang diri doi oleh Allah SWT. Sekali lagi. Apapun yang kita punya. Akan ada pertanggung jawabannya dari Allah SWT. Silahkan bekerja. Silahkan teriak nafkah. Tapi carilah nafkah. Carilah harta. Dengan jalan yang diri doi. Yang halal. Yang diberkahi oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah. Wa'an jismi pi ma'ablah. Kamu diberi fisik yang kekar. Fisik yang sehat. Buat apa. Semuanya kau pergunakan. Sudah aku. Yang diri doi oleh Allah SWT. Mungkin inilah. Cerama kita pada malam hari ini. Tentang pengadilan Allah SWT. Dengan satu kesimpulan. Sudah aku. Pertama. Marilah sama-sama. Pandai-pandai kita. Memanfaatkan. Nikmat hidup. Nikmat umur. Yang Allah berikan kepada kita ini. Janganlah kita terlalu terlena. Terlalu kita. Terpancing. Tertipu. Dengan dunia ini. Dunia bukan tempat kita yang sesungguhnya. Dunia ini hanya tempat peristirahatan. Tempat persinggahan. Tapi nanti ada tempat yang sebenarnya. Yaitu. Di akhirat nanti. Surga atau neraka. Jawabannya. Kitalah yang tahu itu. Kamu beramal. Beramal soleh. Taubat. Insya Allah tempat kita surga. Tapi kalau kamu tidak beramal. Berbuat naksiat. Jelas. Adres jatuh neraka itu. Jadi. Mampu mempertanggungjawabkannya. Kelak. Dari daripada Allah SWT. Dan yang ketiga. Mari sama-sama kita mendiri harta. Cairlah harta. Nafkah. Dengan jalan. Yang diridaui oleh Allah SWT. Jangan sekali-sekali. Harta haram. Masuk ke perut kita. Masuk ke lambung anak-anak kita. Sebab. Makanan itu akan besar pengaruhnya. Dalam membentuk karakter. Atau kepribadian. Seseorang. Yang terakhir adalah. Mari sama-sama. Mumpung kita masih sehat. Mumpung kita masih kuat. Banyak-banyaklah kita. Beramal. Ibadah. Saudara aku. Bagi orang beriman. Hari kiamat. Pasti akan datang. Benar adanya. Wa anna sa'ata atiatullarawibapiha. Wa anna allaha yib'ansu manfil kubur. Bahwa setengah hari kiamat. Pasti. Pasti akan datang. La roibapiha. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna allaha yib'ansu manfil kubur. Dan bahwa setengah Allah itu. Akan membangkitkan manusia. Dari alam kubur. Setelah dibangkitkan. Apa yang terjadi? Faman ya'mal. Misqala daratin khayro yaro. Wa man ya'mal. Misqala daratin syarro yaro. Kamu akan diadilin. Apabila kamu mempunyai. Kebaikan. Walaupun kecil. Allah pasti akan balas. Dan kalau kamu punya keburukan. Walaupun kecil. Allah juga akan balas keburukan itu. Semoga kita. Mampu. Mempertanggungjawabkan. Apa-apa yang kita kerjakan di atas dunia ini. Kelak di hadapan pengadilan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Atas segala perhatian. Mohon maaf. Atas segala kekurangan. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.